Damdin 0101BS selaku Dewan Pembina Pusupakata atau Persatuan Sosial dan Pengajian Keluarga Tapanuli yang ada di Aceh mengukuhkan dan melantik pengurus Pusupakata periode 2019-2024 yang diketuai oleh Kolonel Dr. Ahmad Husin Masukami Sipahutat yang siang tadi di Aula RRI Banda Aceh. Kegiatan tersebut sekaligus halabi halal masyarakat Tapanuli yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Pelantikan Pengurus Persatuan Sosial dan Pengajian Keluarga Tapanuli atau Pusupakata Aceh dihadiri oleh Kepala LPP RRI Banda Aceh, Dewan Pembina Pusupakata, Dewan Penasehat Pusupakata, serta Masyarakat Tapanuli anggota Pusupakata. Pengurus Pusupakata periode 2019-2024 yang diketuai oleh Kolonel Dr. Ahmad Husin Sipahutar dilantik langsung oleh Dewan Pembina Pusupakata, Kolonel Infantri Ah Sandi Lubis yang ditandai dengan sumpah para pengurus Pusupakata. Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Saya bersumpah Saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya Pusupakata merupakan suatu organisasi kemasyarakatan khusus untuk masyarakat Tapanuli yang beragama Islam yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar Misinya yaitu untuk mempersatukan masyarakat Tapanuli khususnya supaya mereka dapat mengingat adat istiadatnya agar bisa mengenang kampung halaman begitu mereka berada di Aceh Dikatakan Ketua Umum Pusupakata Kolonel Dr. Ahmad Husin Sipahutar Masyarakat Tapanuli yang berada di Aceh cukup beragam cukup banyak dan mereka mempunyai kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar lingkungan dengan berbagai aneka kegiatan masyarakat dan selama ini tidak ada kendala yang dihadapi oleh seluruh anggota Pusupakata ini dalam bersosialisasi dengan masyarakat setempat Diharapkan ke depan Pusupakata bisa memberikan sumbangsi dalam pembangunan Aceh Dikatakan Ketua Umum Pusupakata adalah berpakat organisasi kemasyarakat khusus untuk masyarakat Tapanuli yang beragama Islam jadi kita tampung di sini tentunya misi kita adalah untuk mempersatukan masyarakat kita supaya mereka tetap dengan adat istiadat mereka mereka mendahalkan kampung halaman mereka untuk mereka berada di Aceh jadi tetap mereka terhukum dengan budaya mereka yang besar sementara itu Dewan Pembina Pusupakata Kolonel Infantri Ah Sandi Lubis mengharapkan kepada kepengurusan Pusupakata yang baru dilantik ke depan dapat lebih baik dan lebih maju lagi khususnya jalinan tali silaturahmi persaudaraan warga Tapanuli yang ada di Banda Aceh sekitarnya dikatakannya orang Tapanuli di Banda Aceh memiliki beragam profesi seperti TNI Polri, pegawai negeri, guru, pengusaha, dan lainnya yang sosial ini kepada yang lebih maju lagi khususnya ikatan tali silaturahmi persaudaraan kita yang berada di antara orang macam-macam multi mulai dari TNI Polri, ada yang pegawai negeri, ada yang pengusaha, swasta pada kesempatan tersebut turut juga ditampilkan tarian dari daerah Tapanuli yang dibawakan oleh sanggar binaan dari Pusupakata tim liputan ACTV